Lalu apa betul Shin Taoyang dan PSSI pecah kongsi? Lalu apa sikap dari PSSI? Kita akan bahas bersama Syarif Bastaman, Ketua Satgas Timnas Indonesia dan juga nanti akan bergabung ada Akmal Marhali, Koordinator dari Save Our Soccer. Kita akan sapa ke Pak Syarif terlebih dahulu sambil menunggu Mas Akmal. Pak Syarif, selamat malam. Malam. Pak Syarif, jadi gimana nih tanggapan dari PSSI yang katanya pelatih Shin Taoyang katanya sudah tidak mau melatih, khususnya sekarang ya di masa pandemi ya. Ya, secara resmi PSSI belum menerima kenyataan itu karena kami, saya sendiri ikut di Zoom meeting dua kali. Itu cukup lama meetingnya dan kami undang secara proper sehari atau dua hari sebelumnya sehingga Shin Taoyang tahu jadwal itu kita akan adakan Zoom meeting. Dan kita bahas beberapa opsi dan salah satu opsi yang memang kita sampaikan adalah latihan di Indonesia. Mengapa? Karena menurut pertimbangan kita dan urgensi yang ada maka kita harus melakukan latihan on field, on ground itu segera dan itu di Indonesia. Saya kira PSSI sudah melihat ini secara urgent, secara penting, secara strategis karena PSSI akan menjadi tuan rumah, Indonesia akan menjadi tuan rumah pila dunia under 20. Maka sudah benar saya kira PSSI menyampaikan bersikap memiliki stand of urgency yang sangat tinggi. Ini bukan bisnis as usual. Kok bunyi suaranya begini ya? Ya, silakan. Saya masih dengar suara Pak Syarif jelas kok. Oke, ya jadi saya kira seperti itu dan menurut saya satu sekali lagi PSSI belum terima statement itu. Kami juga mendengar kiri kanan. Tapi sudah lihat wawancaranya? Ya, ya, ya. Tetapi itu berbeda sama sekali dengan apa yang kita bicarakan. Ada dua kali kesempatan, kami juga janjian berikutnya itu dengan Coach Indra untuk melakukan next Zoom meeting sama dia. Tetapi dia tidak available karena dia bilang ada dinner hari itu. Which is his own problem, kita harus hormati. Tetapi di dalam meeting sebelumnya sekali lagi, di mana EXO hampir semua hadir, Saya juga diundang hadir dan diperkenalkan oleh Ketua Umum sebagai penanggung jawab timnas. Dan kemudian ke depannya itu nanti saya bermitra dengan dia. Kita sampai pada kesimpulan untuk melakukan TC di sini, di Indonesia. Oke. Nah, lalu kemudian dia bikin statement di media-media begitu ya. Saya kira secara etika kurang tepat. Oke, setelah statement media-media itu sudah ada klarifikasi kah dari PSSI kepada pelatih Sintayang terhadap isu-isu yang berhembus sekarang ini ya. Bagaimana ketidaknyamanannya dengan PSSI, kemudian yang katanya visi-misi PSSI itu kemudian berubah dari ketika pertama kali ia ditawarkan, kemudian karena salah satunya juga mundurnya Ratu Tisha dari PSSI, kemudian patokan yang ditargetkan oleh PSSI kepada... Sebentar, sebentar. Saya ingin luruskan dulu ini jangan lari ke sana kemari ya. Kita bicara soal kepelantihan. Saya diberikan isi kontraknya, diberikan kontraknya, saya tahu isi kontraknya. Jadi kenapa jadi melebar ke sana kemari, jadi ada Ratu Tisha segala macam. Itu tidak ada di dalam isi kontrak, visi-misi, visi-misi yang mana. Begini mbak baca kontrak itu. Dalam sisi kontrak kan sebetulnya dia penerima kerja, ya kan? PSSI pemberi kerja, ya kan? Kewajiban dan tanggung jawab kedua pihak itu diatur di sana. Nah, kewajiban PSSI tentu membayar nilai kontrak secara bulanan, akomodasi, transportasi, dan seterusnya. Itu terukur dan itu kita jalankan. Bahwa sekarang dijalankannya itu adalah setengah harga, ya karena memang dia juga KPI-nya setengah, kan begitu. Pekerjaannya juga bahkan mungkin tidak setengah, bahkan nol. Jadi yang harus diberikan oleh PSSI sudah diberikan full. Dari si penerima kerja, kewajibannya adalah bekerja, kan? Bekerjanya itu apa? Bekerjanya itu melatih. Anak-anak yang harus dilatih di mana? Di Indonesia, di sini. Pemberi kerja minta, yuk kerja di sini. Tidak ada itu klausul harus kerja di Korea. Oke, jadi tidak menjalankan kewajiban. Kalau tidak salah, pelatih Shin Taoyang itu kembali atau bertolak ke Korea sejak April? Atau sejak Mei sudah tidak melatih lagi? Kalau tidak salah, April ya? April ya, sudah kembali ke Korea Selatan? Kalau tidak salah, saya kira April. Oke, jadi dari dalam periode April sampai dengan hari ini, sampai dengan bulan Juni, praktis tidak ada kegiatan, tidak ada kewajiban yang dilakukan oleh pelatih Shin Taoyang dalam hal ini untuk PSSI, untuk Timnas? Pada saat COVID ini on the peak, saya kira kan cukup masuk akal. Kita juga tidak mau mencelakakan orang, tidak mau mencelakakan pemain maupun pelatih. Jadi itu sih bisa dipahami. Tetapi menurut pertimbangan kita, considering we are running out of time juga, bulan Oktober kita sudah kejuaraan Asia kan, under 19, lalu persiapan biala dunia. Kemudian sekarang tata kelola, manajemen COVID di sini protokolnya juga sudah baik, tidak lebih rendah dari di Korea loh. Indonesia ini tidak lebih rendah dari Korea ya, harus dicatat. Jadi kita putuskan, oke kita harus di sini. Latihannya. Apa susahnya dia datang ke Indonesia? Oke, nah ketika itu ditanyakan. Kecuali dia memang tidak mau melatih lagi. Oke, Pak Syarif saya potong sebentar, karena juga sudah bergabung melalui sambungan Zoom, ada Mas Akmal Marhali, koordinator dari Save Our Soccer. Mas Akmal, selamat malam. Mas Akmal, di ujung telepon ada Pak Syarif Bastaman, Ketua Satgas Timnas Indonesia. Saya ke Pak Syarif lagi. Pak Syarif, jadi menyambung pembicaraan kita tadi, sejauh mana kemudian batas toleransi yang diberikan oleh PSSI terhadap pelatih Shin? Saya kira PSSI ke Sekgedan sudah, dan juga Direktur Teknik sudah mengundang dia untuk datang minggu depan. Kita lihatlah. Minggu depan? Iya. Oke. Ketika undangan ini sampai ke pelatih Shin, apa sudah ada jawaban, sudah ada respon? Saya kurang tahu, kurang tahu. Tapi kita lihat datang atau tidak. Oke. Apakah sikap dari PSSI seperti apa, Pak? Begini ya, siapa namanya? Ini penyiarnya? Tiffany, Tiffany, Pak. Tiffany, gini ya, jadi kita tuh harus bekerja dalam sistem ya, jadi saya tidak bicara orang. Saya tuh orang yang menghargai sistem. Ya, jadi pelatih itu harus melatih sesuai dengan pemberi kerja. Betul. Ya, yang diberi kerja adalah melatihkan tugasnya sebagai penerima kerja. Pemberi kerja sudah minta, eh kamu bekerja dong. Kalau dia bilang tidak sanggup, jadi bukan soal nama. Kalau bilang tidak sanggup, yaudah kita duduk bersama bagaimana menyelesaikannya. Jadi mau Ferguson namanya, mau Mourinho namanya, Indonesia adalah pemberi kerjanya. Kita ini tuannya gitu loh. Jadi jangan kemudian dia yang ngatur-ngatur. Tidak ada, itu di kontraknya juga jelas-jelas disitunya dibilang kewajiban dia adalah memberikan upayanya yang terbaik untuk melakukan latihan atas timnas senior U22, U19, U16, sesuai arahan PSSI. Kemudian wajib melaporkan setiap saat, wajib merancang program latihan, dan seterusnya. Oke, jadi ini pure hanya masalah kewajiban bagaimana dia sebagai pelatih, sebagai penerima kerja. Info kan begitu. Oke, tidak ada info-info atau informasi isu-isu yang berhembus, yang lain-lain, tidak sampai melebar ke arah sana berarti ya Pak Syarif ya? Saya bukan orang yang hidup berdasarkan dari isu atau gosip ya. Saya itu orang yang sangat, kalau saya nggak tahu orang lain, I'm not interested in gossiping, politicking, that kind of things, you know? Oke. Nothing, no, no for me. Oke. Saya juga menerima penugasan ini karena saya melihat Pak Ketua Umum ini punya sense of urgency tinggi. Betul. Saya pikir demi merah putih, oke kita kerjakan. Why not? Oke. Kebanggaan buat saya. Timnas Indonesia akan menghadapi beberapa laga, akan menghadapi beberapa gelaran ke depannya. Artinya sekarang juga harus dikhususkan bagaimana latihan ini berjalan efektif gitu untuk mempersiapkan gelaran-gelaran atau laga-laga yang akan dihadapi oleh Timnas. Nah artinya dengan ketiadaan dari pelatih Shintao yang sendiri seperti apa Pak Syarif? Banyak, di sini juga pelatih mbak. Kan kita with or without him harus jalan dong. The show must go on. Masa kita tergantung pada satu orang? Come on man. Indonesia ini 260 juta orang loh. Masa tergantung kepada Sintaiok? Bahkan walaupun namanya Ferguson kita tidak akan tergantung. Oke. Saya akan tanya tanggapan ke Mas Akmal terlebih dahulu. Pak Syarif, Mas Akmal bisa mendengar suara saya? Ya. Oke. Mas Akmal, tanggapan Anda terhadap hubungan PSSI kemudian pelatih Shint yang saat ini dikabarkan agak kurang baik Mas Akmal? Ya ini bukan hal yang baru ya. Di sepak bola kita sebelumnya juga problem-problem semacam ini juga muncul. Ketika misalnya terjadi pergantian pemimpinan di federasi, kemudian terjadi perubahan-perubahan struktur selalu muncul. Nah yang disayangkan memang kenapa kemudian masalah ini menjadi konsumsi publik. Seharusnya bisa benar-benar dikomunikasikan dengan baik. Sehingga hal-hal yang sifatnya rahasia atau pembicaraan yang di luar kepelatihan harusnya memang tidak dibicarakan di forum yang umum. Ini kan problem yang dihadapi oleh federasi sepak bola kita saat ini. Walaupun sebelum-sebelumnya hal yang sama juga sempat terjadi. Entah itu sejak pemimpinan lusmi atau pelatih-pelatih yang lain. Nah ini sebenarnya sih permasalahan ada di permasalahan komunikasi yang tidak begitu lancar yang terjadi ya. Antara mungkin perlantara sebelumnya atau kemudian dengan federasi sendiri. Yang menjadi persoalan harusnya sekarang adalah bagaimana kemudian problem ini bisa diatasi. Sehingga yang muncul dari federasi ini bukan hal-hal yang sifatnya sensasi, kontroversi. Apalagi di masa COVID seperti sekarang ini. Saya sih berharap, saya Soekra berharap hal semacam ini bisa diselesaikan secara internal lewat komunikasi yang sintetik. Sehingga yang muncul solusi dibanding pemberitahannya atau kontroversi-kontroversi yang muncul di sepak bola kita. Oke, tadi Pak Syarif juga sudah sampaikan artinya PSSI pun juga sudah memiliki etikat baik dengan mengundang pertemuan melalui virtual ya. Melalui daring dengan Zoom. Kalau saya tidak salah tadi dua kali. Kemudian juga di minggu ini juga sudah mengirimkan undangan untuk minggu depan paling tidak batas waktunya bisa bertemu, bisa untuk meluruskan masalah ini gitu. Tapi kita juga dihadapkan bagaimana posisi dari Timnas Indonesia yang harus dilatih gitu ya. Harus dilatih, harus dipersiapkan karena tengah akan menghadapi laga-laga atau gelaran-gelaran penting ke depannya. Akankah ini bisa cukup menghambat? Atau kalau tadi Pak Syarif bilang masih banyak kok pelatih-pelatih kita yang juga mumpuni gitu. Ya, jadi artinya begini Mbak. Pesan saya adalah itu Bapak yang tadi itu mungkin ya adalah benar juga bahwa kita harus fokus kepada masalahnya. Jadi ini kan yang ribut masalah bahkan menjelek-jelekkan PSSI. Saya juga nggak tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi paling tidak yang beredar di luar. Itu cukup mengejutkan bagi saya. Karena apa? Minggu lalu kami dua kali Zoom meeting. Ada meeting berikutnya yang kemudian dia cancel seperti yang saya katakan karena dia ada. Dinner. Dinner appointment. Kasihnya nggak bisa. Ya sudah. Zoom meeting itu kita excited sekali karena saya baru ditunjuk. Dan saya akhirnya kan harus berkenalan mengerti diskusi detail dengan counterpart. Ya kan? Di antaranya adalah head coach. Kita siapkan segala sesuatunya secara baik. Dia sendiri waktu Zoom meeting itu hampir dua jam itu sambil nyetir kok. Oke. Pak Syarif saya ke Mas Akmal dulu. Padahal kita di ofis semua. Sebentar Pak Syarif saya ke Mas Akmal dulu. Mas Akmal tanggapan dari pertanyaan saya tadi artinya begini. Apakah dengan ketidakhadiran pelatih SIN gitu ya untuk melatih timnas Indonesia sesuai dengan kewajibannya ini akan mengganggu bagaimana persiapan atau kesiapan dari timnas kita untuk menghadapi gelaran atau laga-laga yang sangat penting tentunya ke depannya. Atau tadi seperti Pak Syarif sampaikan sebenarnya ya nggak masalah gitu. Kita juga punya banyak pelatih-pelatih mumpuni tuh kalau misalnya pelatih SIN juga tidak ada di sini, tidak ada di Indonesia. Ya problemnya kan sekarang tinggal bagaimana kemudian federasi menyikapi tikab yang dimunculkan oleh SIN Taeyong saat ini gitu. Bisa jadi secara psikologi misalnya SIN Taeyong sudah tidak berkenan misalnya melatih tim nasional Indonesia, ya ini kan saat gas tim nasional harus mengambil langkah misalnya untuk segera mencari pelatih pengganti untuk SIN Taeyong. Tapi kan semuanya ini kan belum jelas karena apa yang muncul di permukaan ini kan pemberitaan dari media di Korea Selatan. Perlu juga dikasih waktu federasi untuk berkomunikasi langsung dengan SIN Taeyong. Kan barangkali saja ini cuma sekedar bumbu-bumbu di tengah COVID-19 yang kemudian di tengah sepak bola yang saat ini belum berjalan. Apa komentar-komentar yang muncul dimunculkan ke publik ini menjadi sebuah bumbu-bumbu untuk penyegaran sepak bola atau kemanasan untuk menjelang sepak bola kita bergulir-gulir. Yang pasti kehadiran seorang pelatih untuk persiapan tim nasional itu menjadi sangat perlu dan sangat dibutuhkan gitu kan. Nah seharusnya misalnya bisa jadi kalau kemudian latihan yang ingin dilaksanakan di lapangan belum bisa dilakukan. Kan misalnya bisa ada komunikasi dengan federasi bagaimana dilakukan secara virtual latihan tersebut. Sehingga kemudian pelatih juga bisa memantau kondisi terakhir para pemain. Saya pikir banyak contoh yang diberikan oleh baik itu klub-klub di Eropa atau tim nasional di Eropa bagaimana mengatasi pandemi saat ini. Tapi kemudian kondisi dan psikologi para pemain tim nasionalnya atau klubnya tetap terjaga dengan adanya latihan-latihan yang menggunakan teknologi. Tapi dikatakan tadi benar bahwa kehadiran pelatih itu sangat penting untuk mempersiapkan tim nasional. Bagaimana kemudian tim nasional mau melatih kalau pelatihnya tidak ada. Nah kalau kemudian misalnya konflik yang terjadi saat ini sudah merasa tidak betah dan sebagainya tidak nyaman dan sebagainya seperti yang tadi disampaikan oleh media di Korea Selatan. Ini kan kemudian tinggal bagaimana federasi mengambil sikap terhadap situasi ini dengan melihat pentingnya ya kontrak yang sudah disepakati bersama. Saya melihat bahwa seharusnya misalnya seorang pelatih tim nasional tidak kemudian mengumbar problematika yang ada saat ini di tengah misalnya situasi yang menurut saya memang situasi yang abnormal ya kita saat ini. Permintaan Sintayong juga bisa jadi akan menjadi problem Indonesia dan bisa jadi problem Sintayong untuk Indonesia akan jadi problem dia sendiri. Nah bagaimana titik temu di tengah COVID ini bisa di apa namanya bisa dihasilkan sehingga kemudian yang muncul lagi-lagi ya kabar baik tim nasional kita. Oke komunikasi semuanya harusnya bisa dibicarakan bahkan tadi Pak Syarif juga bilang diberikan kesempatan minggu depan ya Pak Syarif ya undangan yang disampaikan. Dari kami di PSSI sebetulnya kan secara resmi komunikasi itu pekerjaan itu lancar bahkan ketawa-ketawa di zoom itu gak ada masalah kami hanya kaget itu dari sejak kemarin berangkali karena ada berita-berita ini saya sendiri syok kok begini sih dia ini pelatih atau lagi kampanye mau jadi ketua umum PSSI gitu atau gimana sih. Pak Syarif minggu depan itu artinya undangan yang diberikan oleh PSSI itu undangan secara virtual atau undangan ini harus ke sini harus balik ke Indonesia? Ya harus balik ke Indonesia karena kesimpulan kita kita sudah harus mulai on the pitch ya kalau virtual terus kan gak benar juga gitu. Nah tapi sikap saya yang ditugasi untuk bertanggung jawab soal ini kita bilang the show must go on yang penting kita tidak melanggar kontrak. Nah kalau dia memang seperti itu statementnya datang dong ke kita di sini maksudnya apa lalu rencana you apa begitu. Nah kita selesaikan baik-baik apakah putus atau kawin apa diterusin kan begitu. Oke Pak Syarif artinya gini tenggat waktu diberikan oleh PSSI sampai dengan minggu depan sebagai pemberi kerja kepada penerima kerja artinya kalau ini tidak bisa dipenuhi oleh pelatih Shinta Yang minggu depan tenggat waktu ini apa yang akan dilakukan kan tadi juga Pak Syarif sebutkan kan ini ada kontrak kerja dan segala macam kan. Tanggung jawab saya itu melaporkan kepada ketua umum jadi belum ada penyataan adalah pihak yang berwenang mewakili federasi dalam hal berkontrak di luar dan di luar di dalam dan di luar pengadilan kan kira-kira begitu. Jadi saya akan laporkan apa yang kami rasakan kami alami kami nilai begitu untuk menjadi memberikan rekomendasi kepada ketua umum untuk kemudian nanti biasanya kan ada rapat ekspo memutuskan apakah diteruskan atau tidak itu bukan di tangan saya. Oke termasuk kalaupun tidak apakah ada rencana mengganti untuk pelatih Shintaunya dengan pelatih yang lain itu juga masih nanti akan diputuskan ya. Mas Akmal, silakan terakhir tanggapan Anda artinya kita masih lihat ya kita masih membaca sampai dengan minggu depan bagaimana pergerakannya apakah pelatih Shinta Yang akan kembali ke Indonesia menjalankan kembali kewajibannya tugasnya tapi kalau misalnya tidak harus ada plan A harus ada plan B pendapat Anda? Ya saya pikir memang harus ada plan A-plan B bahkan plan Z ya yang disiapkan oleh Federasi Setak Bola kita terkait misalnya bagaimana masa depan Shinta Yang kan kita tidak tahu bagaimana komunikasi nantinya ke depan yang dilakukan oleh Federasi Setak Bola Indonesia atau PSSI kepada Shinta Yang. Apakah Shinta Yang kemudian ternyata bersikap untuk menyelesaikan kontrak yang dimiliki saat ini artinya sudah tidak nyaman untuk melatih tim nasional Indonesia dan PSSI harus siap untuk mencari pelatih pengganti gitu kan. Karena bagaimanapun kalau kita melihat struktur posisi Shinta Yang saat ini sangat strategis sekali selain pelatih tim nasional Indonesia dan tim nasional Indonesia akan bermain loh di Tiala AFF yang akan digelar pada akhir November nanti bahkan akan dilakukan dalam bentuk home way. Kemudian juga ada tim nasional U19 yang akan tampil di Tiala AFF ya posisi dua posisi yang saat ini diisi oleh Shinta Yang menjadi posisi yang sangat strategis sekali karena itu memang harus segera diambil sikap, diambil putusan. Yang terpenting menurut saya adalah saat ini beberapa kali memang ada sedikit mispersepsi dengan Shinta Yang dan itu terjadi karena problem terjemahan misalnya kemarin-marin. Nah bisa jadi saya sih berpikir baik saja gitu kan Husnuzon lah bisa jadi ini salah interpretasi yang kemudian bisa selesaikan oleh federasi dengan kebaik-baiknya. Tapi resiko terburuk misalnya Shinta Yang sudah tidak berkenan untuk melatih Indonesia ya selesainya semuanya kan bisa dilihat dari kontrak yang sudah dibuat. Apakah kemudian merugikan federasi? Federasi bisa melakukan atentutan misalnya terhadap sikap yang tidak gentleman atau tidak sesuai dengan isi kontrak yang tidak disepakati bersama-sama. Oke. Yang penting saat ini adalah bagaimana kemudian federasi bisa menyelesaikan ini dengan secepat-cepatnya agar ya itu tadi jangan sampai kemudian ini seperti bola salju, bola liar yang akhirnya memunculkan paradigma negatif tentang sepak bola kita selalu yang muncul sentasi dan kontroversi. Oke tapi mas Amal kalaupun apa berakhir oke putus gitu ya Anda melihat apakah ada orang-orang pelatih-pelatih yang punya kapasitas kapabilitas yang sama dengan Shinta Yang dan juga mungkin lebih dari Shinta Yang yang juga bisa PSSI rekrut nih? Ya saya pikir banyak ya pelatih yang misalnya kaliber setelah Shinta Yang tapi kan bukan cuma sekedar mengganti kita kan juga harus melihat apakah kemudian pelatih ini sesuai dengan visi-visi yang ada. Ada di Federasi Sepak Bola Indonesia misalnya. Oke. Baikkan dengan apa namanya karakter bermain tim nasional Indonesia. Nah problem ini kan yang di awal kontrak itu kan sudah disepakati bersama-sama. Kalau kemudian ada pelanggaran atau ada masalah di kontrak yang kemudian harus diselesaikan di tengah jalan ini karena problem. Yang problem ini bisa jadi misalnya Sintayong yang tidak profesional dalam tanda kutip ya misalnya dengan tidak mau melanjutkan tugas dengan target-target yang sudah dikenangkan atau misalnya problemnya justru Sintayong yang angkat semuanya dan Federasi juga harus siap untuk memberikan jawaban terhadap problem-problem yang dianggap di saat ini. Oke semoga ada jalan terbaik semoga ada solusi terbaik. Terima kasih Pak Syarif Basahman Ketua Sargas Timnas Indonesia. Kemudian Mas Akmal Marhali Koordinator dari Save Our Soccer sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini.